Bab 1166 Penguasa Kota Suru Dia tidak memberikan kita keuntungan apapun, hanya saja kamu telah melakukan begitu banyak hal yang begitu keji, apakah kamu tidak takut akan dihukum oleh langit? Kenzo tersenyum dan berkata, jika kamu tidak takut, maka kami dapat memberitahu kamu, kami ini adalah langit Di kota Suru, Kam Tuan Muda Kastilo mungkin sangat berkuasa, tidak peduli melakukan kesalahan besar apa, pasti akan ada orang yang mengatasinya, jadi bukankah pasti ada banyak orang yang meninggal karena kamu selama beberapa tahun ini? Kenzo berkata dengan nada datar, siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian merasa diri kalian adalah pahlawan? Winston Kastilo terlihat tenang Memang tidak jauh berbeda seperti yang kamu katakan, kami ini tidak senang melihat kamu, Kenzo berpikir lalu mengangguk Kawan, tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu, aku beritahu kamu, di dunia ini orang baik tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik, Winston Kastilo tersenyum dan berkata, mungkin kamu tidak kekurangan uang, kalau begitu bukankah kamu kekurangan teman? Lebih banyak ternan lebih banyak jalur Kami keluarga Kastilo adalah penguasa di kota Suru, di waktu yang akan datang jika kamu tiba di kota Suru, aku dapat menjadi penyokong kamu yang kuat Jika ingin membandingkannya, Sergio Sagala hanyalah orang yang tidak berguna, kamu membantunya sehingga berselisih dengan keluarga Kastilo, bukankah itu hanya akan merugikan kamu? Tidak heran kamu adalah tuan muda dari keluarga Kastilo, kamu sangat mahir dalam analisa, ternyata kamu tidak sebodoh yang dibicarakan Kenzo berkata, keluarga ku adalah keluarga bangsawan, orang kaya mendadak seperti yang kamu katakan, jadi di antara mereka dan kami masih terdapat perbedaan yang tidak kecil Winston Kastilo tersenyum dan berkata, tetapi sayang sekali, ucapan kamu tetap tidak bisa mengoyahkan aku Kenzo menggelengkan kepalanya dan berkata, katakanlah, masalah pencelakaan Sergio Sagala, ada berapa orang yang ikut serta Kawan, kalau seperti ini semuanya menjadi tidak menarik, sekarang kita masih sedang bernegosiasi Winston Kastilo mengerutkan alisnya Namun aku tidak pernah memiliki rencana untuk berbincang dengan kamu Kenzo tiba-tiba menekan Winston Kastilo ke atas meja, kemudian dari pinggangnya mengeluarkan belati, lalu menusuk punggung tangannya Ah, mata Winston Kastilo terbuka lebar, saat ini muncul rasa sakit yang luar biasa dari telapak tangannya Dia tergeletak ke atas lantai, lalu bernafas dengan berat, rasa sakit itu membuat pandangannya menjadi gelap Dia menggeetak giginya, berusaha membuat dirinya tidak pingsan Saat ini tangannya terpaku di atas meja, sedikit saja bergerak, rasa sakit akan menyebar Dia menatap Kenzo dengna kesal, matanya yang merah penuh dengan rasa dengki Tidak menerima, Kenzo memegang belatinya, kemudian sedikit menggerakkannya Rasa sakit yang kuat sekali lagi muncul, Winston Kastilo menjerit kesakitan, dia hampir saja pingsan Ketika dia akan pingsan, dia merasa sedikit terbebas, meskipun tidak terlepas dari ancaman ini, setidaknya dia tidak perlu merasakan rasa sakit dari orang yang keji ini Namun sayangnya, pikirannya tidak menjadi nyata, setelah rasa sakit muncul, kesadarannya tiba-tiba kembali Dia terus menatap Kenzo, saat ini pikirannya sangat jernih, namun rasa sakit dari telapak tangannya membuatnya semakin ingin bunuh diri Kamu tidak menerimanya? Kenzo tersenyum dan bertanya Sebenarnya kamu siapa? Tuan muda Kastilo bernafas dengan berat, lalu berteriak Sejak kecil hingga besar dia selalu dimanja, dia tidak pernah disiksa sama sekali oleh orang lain Ada masalah apapun, ayahnya akan membantunya, namun sekarang tangannya sudah ditusuk oleh orang lain Ketika dia memelototi Kenzo, tiba-tiba tangannya yang lain merasakan rasa sakit yang luar biasa juga Hal ini membuatnya hampir pingsan lagi Namun pada akhirnya kesadarannya tetap sangat jernih, sama sekali tidak pingsan Namun rasa sakit yang luar biasa tersebut membuatnya tidak ingin hidup Dia ingin dirinya lebih baik pingsan saja, sehingga tidak perlu merasakan rasa sakit Namun meskipun keinginannya seperti itu, dirinya tetap sangat sadar, dan saat ini dia merasa sangat kesakitan Aku Kenzo, berasalah dari kota Seng, Sergio Sagala tidak memiliki hubungan sama sekali denganku Aku hanya tidak senang melihatmu saja, Kenzo tersenyum dan berkata Di saat ini, ada suara ketukan pintu, saat ini Winston Castillo terlihat senang, dia mengira ada orang yang akan datang membantunya Jika sekarang ada orang yang masuk, maka dirinya akan terselamatkan Namun sayangnya, harapannya menghilang, ketika Melinda pergi membuka pintu, yang masuk adalah Sergio Sagala Sergio Sagala yang rambutnya putih menatap ke arah Winston Castillo Tuan muda Castillo tercengang, dia sama sekali tidak menyangka, dirinya ternyata akan bertemu dengan musuhnya di kondisi seperti ini Memikirkan hal yang dia lakukan pada Sergio Sagala, saat ini Winston Castillo menjadi merasa sangat takut Hawa dingin merambat di punggungnya, dia menatap Sergio Sagala dengan ketakutan, kemudian berteriak dengan putus asa Tolong, lepaskan aku, tolong Tuan muda Castillo berteriak, mencoba untuk memberontak Namun jika dia bergerak, rasa sakit langsung muncul, jadi dia sekali lagi berteriak, dia berteriak sembari melihat Sergio Sagala yang terus mendekat ke arahnya Sergio Sagala, kamu maafkanlah aku kali ini saja, masalah yang dahulu adalah kesalahan aku, aku akan meminta maaf padamu, kamu lepaskanlah aku Tuan muda Castillo menjerit ketakutan Apa yang telah dirinya lakukan, dirinya sendiri tahu jelas, dia telah mengakibatkan Sergio Sagala kehilangan banyak keluarganya, membuat dia tidak memiliki jalur hidup, sekarang dirinya justru jatuh ke tangannya, bagaimana mungkin dirinya bisa bertahan hidup Kakak, dia di sini, lakukanlah balas dendam yang ingin kamu lakukan Melinda berkata, tidak perlu menghautirkan akibatnya, Kenzo akan mengatasinya Sergio Sagala mengangguk, dia bersujud kepada Kenzo, lalu berkata dengan suara yang bergetar Tuan Kenzo, terima kasih banyak, aku Sergio Sagala tidak akan melupakan kebaikan kamu Bangunlah, dahulu kamu juga telah melakukan banyak hal baik, anggap saja hari ini adalah karma baik kamu, kamu tenang saja, orang yang ikut campur dalam masalah kelahurga kamu, semuanya tidak akan bisa melarikan diri Kenzo memandangi Tuan Muda Castillo yang pucat, kita bunuh dahulu pemimpinnya, dia telah mendapatkan banyak uang harap, dan juga telah membunuh banyak orang, setelah anaknya terbunuh, ayahnya juga tidak akan bisa bertahan hidup lama Terima kasih banyak Tuan Kenzo, terima kasih Sergio Sagala menangis, kemudian menghantam kepalanya ke lantai beberapa kali, setelah itu dia berdiri, lalu menatap Tuan Muda Castillo dengan tatapan yang keji Sergio Sagala, semuanya sudah terjadi, meskipun aku membunuh sekarang Putramu juga tidak akan hidup kembali, kamu lepaskanlah aku, dan katakan apa saja yang kamu inginkan Tuan Muda Castillo ketakutan, dia terlalu tegang hingga melupakan rasa sakit di punggungnya, lalu dia memohon Jika bukan karena kedua tangannya terpaku di atas meja, sejak awal dia pasti sudah lari Namun sekarang kedua tangannya terpaku di atas meja, jadi dia tidak bisa bergerak Hei kamu, Tuhan memiliki mata, bukankah kamu tidak menyangka akan ada hari seperti ini? Sergio Sagala terlihat keji, kamu sudah melakukan hal yang sangat keji, jadi hari ini aku harus membalaskan dendam putraku, dan orang-orang yang sudah kamu bunuh Bab 1167 Keluarga Castillo Kalian semua harus mati Aku berasal dari keluarga Castillo, ayah aku kaya, kalian sudah menyiksa aku, kalian harus mati Tuan Muda Castillo menjerit, kalian tidak boleh membunuhku, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa bertahan hidup Sekarang keluarga aku sudah mati semuanya, hanya tersisa aku yang hidup di keluarga aku, menurutmu apakah aku peduli dengan kematian? Sergio Sagala, katakanlah apa yang kamu inginkan, aku akan memenuhinya, kamu, bukankah perusahaan kamu bangkrut? Aku dapat membunuh perusahaan kamu hidup kembali Tuan Muda Castillo menjerit, dia mencoba menggunakan uang untuk mempertahan nyawanya, atau aku akan memberikan kamu uang Berapapun yang kamu inginkan minta saja, terimalah uang yang aku berikan, lalu cari istri, dan melahirkan anak lagi, tidak akan ada bedanya He he, semua itu sudah tidak aku butuhkan, Winston Castillo, kamu sudah Bertindak sangat keji, kali ini, seberapapun banyak uang yang kamu berikan, kamu tidak akan bisa membayar nyawa-nyawa tersebut Sergio Sagala maju ke depan, dia mengangkat teko yang sudah mendidih, kemudian menuangkannya ke arah kepala Tuan Muda Castillo Ah! Tuan Muda Castillo menjerit kesakitan, dia memberontak, air panas yang mendidih sudah membuat kulitnya melepuh, dia berusaha untuk melepaskan tangannya, kemudian menyeka wajahnya Hanya saja air mendidih sudah menghancurkan kulitnya, ketika dia menyeka kulitnya, satu lapis kulit langsung terlepas Winston Castillo tidak tahu harus berbuat apa, dia terbaring sembari menjerit kesakitan Sergio Sagala sama sekali tidak kasihan padanya, dia menarik rambut Castillo Winston, kemudian berjalan ke depan jendela, membuka jendelanya, dan mendorongnya ke bawah Suara jeritan muncul dari bawah, selanjutnya suara yang keras terdengar, saat ini tergeletak di bawah, darah melumuri seluruh tubuhnya Kenzo terkejut, jika kamu mendorongnya ke bawah, kamu hanya akan menyulitkan dirimu, kamu harusnya membunuhnya di dalam ruangan, dengan ini kita bisa menghilangkah jejaknya Tuan Kenzo, Nona Melonda, aku tahu hal ini membuat aku tidak bisa terlepas dari hukum, namun karena aku sudah membunuh Winston Castillo, hatu aku sudah merasa puas Sergio Sagala tersenyum keji, sekarang keluarga aku sudah meninggal semuanya, hanya tersisa aku seorang, jadi aku tidak ingin hidup lagi, sekarang aku akan bunuh diri, kalian tenang saja, seluruh masalah akan aku tanggung Sergio, kamu tidak perlu seperti ini, kamu masih bisa lari sekarang, Melinda menghela nafas dan berkata Benar, kamu pergilah ke luar kota, aku dapat memberikan kamu identitas baru untuk hidup Kenzo berkata Sergio Sagala sangatlah menyedihkan, meskipun dia bukanlah orang yang sangat baik, namun setidaknya dia juga sudah melakukan banyak hal baik Dia tidak seharusnya berakhir seperti ini, jika dia mati begitu saja, maka langit benar-benar tidak adil Tiap perlu, Tuan Kenzo, kamu sudah bisa membiarkan aku balas dendam, aku sudah sangat bersyukur Sergio Sagala tersenyum dan berkata, namun sayangnya, tidak bisa melenyapkan seluruh keluarga Castillo Kamu dapat melihat hari itu Kenzo berkata dengan nada datar Kakak, kamu tenang saja, aku akan membuat mereka yang bersalah menerima hukuman mereka, dan aku akan berusaha untuk membuat hukuman kurungan kamu ada di bawah 10 tahun Melinda berkata Terima kasih nona Melinda, tidak perlu Sergio Sagala menggelengkan kepalanya, kamu pergi bantu orang yang lebih membutuhkan saja, sekarang polisi sudah akan datang, kalian pergilah Melinda menghela nafas, dia memiliki niat untuk membantu Sergio Sagala, namun dia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya, karena kali ini Sergio Sagala sudah mengambil keutusan untuk mati Mari pergi Kenzo menarik Melinda, seseorang yang sudah ingin mati, tidak ada gunanya untuk memohonya Yang bisa Kenzo lakukan sekarang adalah menghabisi keluarga Castillo, membuat orang yang terbunuh oleh mereka mati menemani korban Mereka berdua turun, pengawal keluarga Castillo sudah sedang naik ke atas, semuanya terlihat tegang, layaknya sedang menghadapi musuh besar Kakak sudah kecewa, dia tidak ingin hidup seorang diri Melinda melirik Sergio Sagala sejenak Seluruh keluarganya pergi, hidup seorang diri hanya akan membuatnya seperti mayat yang berjalan Kenzo menghela nafas, karena dia ingin mati, maka biarkan saja dia pergi, dan aku akan mewakilinya menghabisi keluarga Castillo Melinda mengangguk, kemudian pergi dari sana dengan Kenzo Malam harinya, sebuah berita yang menggemparkan menyebar ke seluruh kota Suru Winston Castillo yang sangat berkuasa di kota Suru kemari malam terbunuh Hal ini seketika menyebar ke seluruh kota Suru, menjadi bahan membicaraan semua orang Tentu saja, karena tuan muda ini keji, tidak ada orang yang merasa simpati kepadanya, sebaliknya orang-orang merasa dia pantas mendapatkannya Dan mengenai pembunuhnya adalah Sergio Sagala, justru ada orang yang mengerahkan petisi Rakuat untuk mendukungnya Saat ini hal yang terjadi pada Winston Castillo sudah menyebar ke para petinggi kota Suru, para petinggi langsung mengutus tim untuk menyelidiki keluarga Castillo Karena sudah diselidiki, maka yang menunggu keluarga Castillo adalah kehancuran, lalu sejarah Zegor Castillo juga sangat kelam, jadi cepat atau lambat mereka akan berakhir Namun Kenzo tiap ingin memberikannya kesempatan itu, karena Kenzo merasa itu terlalu lambat, dia ingin mengatasi masalah ini dahulu sebelum dirinya secara resmi melakukan hal itu Di malam hari di kediaman keluarga Castillo, seorang pria parubaya sedang berada di tengah kesedihan Dia adalah ayah dari Winston Castillo yang bernama Zegor Castillo, karena putranya yang meninggal, dan keluarganya diperiksa, dia menjadi merasa sangat tidak berdaya Tuan Castillo, saat ini akun bank perusahaan kita sudah dibekukan, tidak ada uang yang bisa dikeluarkan, sekarang tim penyelidik sedang mengamati keluarga Castillo, kita tidak bisa seperti ini terus Seorang pengelola keluarga datang dan berkata, apa yang sekumpulan bajingan itu inginkan? Cepat hubungi petinggi kota Suru, minta mereka mencari solusi, sekarang kita berada di perahu yang sama, jika aku menderita, orang lain juga tidak akan bisa tenang Zegor Castillo berteriak Kedua matanya merah, nafasnya berat, karena hingga sekarang dia masih belum tahu, sebenarnya kenapa tiba-tiba dia menghadapi masalah seperti ini Keluarga Castillo adalah keluarga kaya di kota Suru, mereka memiliki kekuasaan yang kuat di sisi gelap ataupun terang, awalnya semuanya baik-baik saja, dapat dikatakan mereka adalah penguasa lokal Namun kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Mereka keluarga Castillo pusat kedengkian semua orang, hal ini membuatnya tidak bisa menerimanya Ketua kerajaan yang merniliki hubungan baik dengan kita, dan juga para pemegang kuasa yang lain saat ini sudah diperiksa Pengelola keluarga itu berkata, Tuan Castillo, sekarang kita masih sempat untuk lari Lari, lari kemana? Kota Suru adalah markas aku, aku bisa kemana lagi? Sekarang seluruh tentara sudah mengawas, tidak peduli aku pergi kemana, aku pasti akan ditangkap Zegor Castillo berkata Tuan Castillo, kita bisa keluar kota diam-diam, sekarang kita harus melepaskan segalanya, setelah itu kita baru bangkit kembali Pengelola keluarga berkata Aku tidak rela, aku sudah susah payah setengah kehidupan aku untuk mendapatkan semua ini, sekarang kamu ingin aku pergi Aku tidak rela Zegor Castillo berdiri, kemudian berjalan mondar-mandir dengan cemas Bab 1168 keluarga Castillo menghadapi jalan buntu Meskipun pergi, aku juga tetap harus membalaskan dendam puteraku Namun sekarang Sergio Sagala sudah ditangkap, dia ingin dirinya mati, dengan cepat dia akan dieksekusi Pengelola keluarga memberikan penjelasan Tidak hanya dia, hanya seorang Sergio Sagala tidak akan bisa mengusik puteraku Ada orang lain di belakangnya, pasti ada orang lain Aku sudah memeriksanya, saat itu ada seorang gadis yang membawa Tuan Muda ke dalam kamar, identitas gadis itu tidak biasa Pengelola keluarga berkata, namun, di belakangnya pasti ada seseorang yang menyokong Periksa, periksa siapa orang itu, yang aku inginkan adalah hasil, jangan hanya menebak Zegor Castillo berkata dengan suara yang keras Baik, aku akan pergi memeriksanya, sekarang aku akan langsung menyelidikinya Pengelola keluarga tidak berdaya, dia hanya dapat menjalankan perintah dari Zegor Castillo Di saat ini, pintu terbuka, Kenzo berjalan masuk ke dalam Siapa? Zegor Castillo mengangkat kepalanya, dia menatap Kenzo, kernudian terlihat bingung Saat ini kondisi Castillo di kota Suru sudah sangatlah tercelah Tidak peduli seberapa banyak hubungan yang mereka miliki sebelumnya Saat ini semuanya justru bersembunyi, tidak ada yang membantu mereka Selain itu mereka pasti justru ingin keluarga Castillo lenyap, jadi tidak akan mungkin ada yang datang untuk membantu mereka Kamu Zegor Castillo Rumah Karnu tidak buruk, namun sepertinya pelayannya terlalu sedikit, tidak sepantaran dengan identitas yang seperti kamu Kenzo tersenyum dan berkata Siapa kamu sebenam ya? Zegor Castillo menatap Kenzo dengan waspada Dia merasa, orang di depannya ini datang dengan niat yang tidak baik Kenzo, bukankah kamu ingin mencari orang di belakang layar yang telah membunuh putramu? Aku katakan padamu, aku adalah orangnya Kenzo berkata, aku yang membawa putramu ke dalam kamar, lalu menusuk kedua tangannya, dan memaku tangannya di atas meja Kamu Zegor Castillo mengangkat kepalanya, kedua matanya seperti akan memancarkan api, dia terlihat sangat marah Setelah itu aku membiarkan Sergio Sagala masuk untuk menuangkan air panas ke kepalanya, kemudian mendorongnya ke bawah dari lantai delapan Kenzo kembali berkata Aku akan bertarung denganmu Zegor Castillo berteriak, menerjang ke arah Kenzo, dia tidak dapat menahannya, dia tidak dapat menerima kenyataan ini Putranya terbunuh oleh orang ini, jadi dia sangat marah, dia ingin membunuh Kenzo untuk membalaskan dendam putranya Aura berbentuk layar muncul, Zegor Castillo menghantam ke aura layar tersebut, kemudian tubuhnya terhempas terbang, setelah itu dia terjatuh ke atas lantai dengan nafas yang berat Bukankah kamu merasa sangat menderita? Kenzo berjalan ke depan Zegor Castillo, kemudian berkata sembari tersenyum Benar, memang kamu pantas menderita, ketika putramu mencelakai orang lain, yang kamu pikirkan bukanlah bagaimana cara mendidik putramu Tetapi kamu justru membantu putramu, kemudian mencari cara untuk membunuh orang lain, bukankah seperti itu? Kenzo tersenyum dingin dan berkata Seberapa banyak keluarga yang dia celakai, seharusnya kamu tahu bukan? He he, saat itu mungkin kamu tidak menerima akibatnya, namun bukan berarti tidak ada Kenzo tersenyum dingin dan berkata Sebenarnya apa dendam di antara kita? Kenapa kamu membunuhnya? Zegor Castillo berteriak Bukan karena dendam, namun tindakan buruk pasti akan menerima akibatnya Kenzo tersenyum dingin dan berkata Ketika kamu membiarkan putramu mencelakai orang, bukankah seharusnya kamu teringat bahwa hari seperti hari ini akan tiba Aku akan membunuhmu Zegor Castillo tiba-tiba mengeluarkan pistol, lalu tanpa ragu menembakannya ke arah Kenzo Dor Beberapa peluru melayang di depan Kenzo, namun Kenzo tidak terkapar Sebaliknya, saat ini muncul layar di depannya, lalu tiga peluru melayang di depan Kenzo, namun sama sekali tidak bisa mendekat ke arahnya Kamu sebenarnya kamu siapa? Zegor Castillo tercengang, seketika dia merasa, masalah hari ini sulit untuk diatasi Tentu saja aku ini manusia Kenzo mengayunkan tangannya, ketiga peluru terjatuh ke atas tanah Apa yang kamu inginkan? Zegor Castillo ketakutan, dirinya tentu saja percaya dengan karma buruk, namun dahulu dia merasa dirinya dapat mengatasinya Narnun hari ini ternyata semuanya berbeda, orang di depannya ini bahkan tidak takut dengan peluru Putramu sudah mati, pergilah termani dia Kenzo berkata dengan nada datar Kamu ingin membunuh aku Zegor Castillo berkata dengan suara yang bergetar Tentu saja, jika tidak apa lagi Kenzo memandanginya, dan hingga saat ini Zegor Castillo masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi Putraku sudah meninggal, apakah kamu tidak bisa melepaskan aku? Zegor Castillo mulai takut Maaf, tidak bisa Kenzo menggelengkan kepalanya Kematian putramu tidak cukup untuk membayar segala kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarga Castillo Aku mohon padamu, anggap saja kematian putraku sudah melunasi segalanya Sekarang keluarga Castillo juga akan segera bangkrut, jadi mohon biarkan aku tetap hidup Aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi Zegor Castillo ketakutan hingga mengompol Sayang sekali kamu sudah tidak memiliki kesempatan tersebut Kenzo menggelengkan kepalanya, kemudian berjalan ke sisi Zegor Castillo Zegor Castillo tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya Kedua matanya melebar, dia langsung terkapar dan mati Ekspresinya terlihat tidak rela, dan dia tidak menyangka dirinya akan mati seperti ini Ketika melihat atasannya meninggal, pengelola keluarga ketakutan Dia menatap Kenzo dengan tubuh yang bergetar Dia berharap Kenzo dapat membiarkannya tetap hidup Apakah kamu pengelola keluarganya? Kenzo menatapnya Benar, Tuan Kenzo, aku tidak melakukan kejahatan besar, lepaskanlah aku Pengelola keluarga menenangkan diri, lalu memohon kepada Kenzo Dia berharap Kenzo dapat memaafkannya Bagaimanapun di keluarga Castillo dia bukanlah apa-apa Sebagai budak keluarga Castillo, dengan begitu banyak kejahatan yang mereka lakukan Aku tidak percaya kamu tidak ikut campur Kenzo tersenyum dingin dan berkata Katakan yang jujur, mungkin aku tidak akan membunuhmu Aku Aku hanya menjalankan perintah Zegor Castillo Dia adalah atasan aku, aku tidak bisa menolaknya Pengelola keluarga terlihat ketakutan M, jadi dia ingin kamu membunuh orang, kamu juga akan melakukannya Meminta Karnu melakukan kejahatan yang keji, kamu juga akan melakukannya Kenzo tersenyum dingin dan berkata, sekarang aku akan memberikanmu satu kesempatan, aku ingin lihat kamu dapat melakukannya atau tidak Tuan Kenzo, kamu katakan saja, aku pasti akan melakukannya Pengelola keluarga terlihat tegang, kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap Kenzo Beberapa tahun ini Zegor Castillo telah melakukan banyak hal jahat, semuanya tuliskan dalam kertas, lalu cari buktinya, dengan itu akan membiarkan kamu tetap hidup Kenzo berkata dengan nada datar Zegor Castillo sudah mati, namun keluarga Castillo masih ada, jika tidak melenyapkan keluarga Castillo, dia tidak bisa merasa puas Baik, baik, ini bukan masalah, aku tahu Zegor Castillo dan dan keluarga Castillo telah melakukan banyak hal Aku juga tahu mereka bekerja sama dengan beberapa pemimpin untuk menutup bukti tersebut, lalu sejak awal aku sudah mencalat semua hal itu Pengelola keluarga segera berkata, selama Tuan Kenzo dapat melepaskan aku, aku akan menyerahkannya kepadamu Bab 1169 Jalan Keluar Kamu sudah mempersiapkan hal ini Kenzo menatapnya dengan terkejut Semua ini aku lakukan karena aku juga tidak berdaya Pengelola keluarga berkata, hal yang telah dilakukan oleh Zegor Castillo selama ini sangatlah banyak Semua yang dia lakukan juga terlalu keji, jadi aku harus mencari jalan keluar untuk diriku sendiri Keluarga Castillo begitu menghargaimu, aku kira kamu sangat loyal Apa itu loyal? Aku ini hanya seekor anjing bagi keluarga Castillo Bahkan mungkin tidak lebih baik dari anjing Pengelola keluarga tersenyum dengan menyedihkan Baiklah, anggap saja kamu beruntung Kenzo tersenyum dan berkata, kalau begitu serahkanlah padaku Pengelola keluarga membawa Kenzo ke kamarnya Lalu dari kota di bawah kasur mengeluarkan sebuah catatan Kenzo membuka catatan tersebut Dan dia menemukan di dalamnya terdapat banyak catatan yang berhubungan dengan tindakan keluarga Castillo yang melanggar hukum Dan setiap hal yang tertulis semuanya berhubungan dengan beberapa petinggi di kota Suru Jika catatan ini dikumpul, keluarga Castillo pasti lenyap, bahkan seluruh kota Suru juga akan berguncang M, benda yang dicari oleh tim penyelidik selama ini adalah benda ini Dan ternyata kamu sudah menulis semuanya dengan jelas Kenzo mengangguk, dia merasa benda ini sangatlah berguna Benar, pengelola keluarga menyeka keringat dinginnya Tuan Kenzo, aku mencatat segala hal yang aku tahu di buku itu Jadi tolong kamu lepaskanlah aku Dahulu aku menjadi budak dari keluarga Castillo Semuanya karena untuk kehidupan aku Aku melakukannya karena juga terpaksa Pengelola keluarga menyeka air matanya Lalu berkata dengan sedih Di rumahku ada seorang ibu yang sudah berusia 80 tahun Kamu memang melakukannya untuk bertahan hidup Namun nyawa orang lain pada akhirnya tetap menghilang Kenzo menghela nafas, lalu berkata Bagaimana? Cara agar aku bisa melepaskanmu dengan tenang Tuan Chen, kamu Kamu sudah berjanji padaku Bendanya sudah aku serahkan padamu Kamu tidak boleh mengingkari janjimu pengelola keluarga terkejut Sebenarnya dia mengira setelah menyerahkan benda ini Kenzo akan melepaskannya Namun dia tidak menyangka Kenzo tidak berpikir seperti itu Sayangkan sekali Kamu telah melakukan banyak hal keji Jadi aku tidak bisa melepaskanmu Pulanglah temui ibumu untuk yang terakhir kali Ini adalah kelonggaran terbesar yang bisa aku berikan Kenzo mengangkat tangannya Lalu mengerahkan sedikit energi sejati ke dahi pengelola keluarga Sebuah energi transparan masuk ke dalam benak pengelola keluarga Dia terhuyung-huyung Kedua matanya terbuka lebar Sebuah energi sudah masuk ke dalam tubuhnya Dalam waktu 24 jam Energi tersebut akan meledak Tiba saatnya nyawa dari pengelola keluarga pasti terenggut Meskipun tidak merasakan hal aneh Namun pengelola keluarga tetap ketakutan hingga mengompol Karena dia tahu tindakan Kenzo ini tidak biasa Dia ketakutan hingga menjerit Namun Kenzo sudah pergi jauh Kemudian dia menyerahkan berkas tersebut kepada tim penyelidik Lalu Kenzo pergi Selanjutnya bagaimana Semuanya adalah urusan tim penyelidik Tidak ada hubungannya dengan Kenzo Beberapa hari selanjutnya Seluruh kota suruh seperti berguncang Keluarga Castillo yang tidak terkalahkan itu Sebelumnya mengalami pembunuhan Selanjutnya Sosok paling besar dari keluarga Castillo Ternyata sudah lenyap Keluarga Castillo memiliki akar yang besar Akarnya sangatlah lebat Orang lain akan merasa keluarga Castillo tidak akan tumbang Namun kali ini Keluarga Castillo akhirnya lenyap Setelah pemeriksaan tim penyelidik Ada lebih banyak hal yang yang terungkap Ada banyak petinggi dari kota Castillo yang terseret Saat ini keluarga Castillo sudah musnah Sedangkan Zegor Castillo dari keluarga Castillo sudah meninggal Dikatakan dia bunuh diri Namun itu hanyalah ucapan yang disebarkan penyeban kematian Yang sebenarnya hanya ada sedikit orang yang tahu Tentu saja Hal ini tidak akan disebar keluar Setelah keluarga Castillo lenyap Perusahaan lain di kota suruh seperti mendapatkan kehidupan Dahulu keluarga Castillo memonopoli segala bidang bisnis Semuanya dia kelola untuk keuntungan pribadi Orang lain hanya dapat memperoleh sedikit keuntungan Namun kali ini sudah tidak perlu Setelah keluarga Castillo musnah Banyak orang merasa akan ada banyak kehidupan yang kembali muncul Tentu saja Semua ini hanyalah ucapan belaka Tidak ada hubungannya dengan Kenzo Dia datang ke kota suruh Hanya untuk mengatasi keluarga Castillo saja Alasan dia ingin mengatasi keluarga Castillo Karena Sergio Sagala selaku korban pernah membantu dirinya Namun karena Sergio Sagala memilih untuk meninggal Namun pada akhirnya keluarga Castillo juga musnah Sehingga akhirnya dia dapat meninggal dengan tenang Hanging Demon sudah selesai didirikan Hanya saja di mana gerbang gunungnya Kenzo masih merasa bingung Bagaimanapun sekumpulan sosok ini tidak bisa datang ke kota Seng Sedangkan nafas naga juga tidak bisa memberikannya perkiraan yang cukup Jadi masalah gerbang gunung dapat dipikirkan secara perlahan Lalu dari belasan siluman yang diselamatkan kemarin Ada sekitar 2 per 3 yang bersedia mengikuti Kenzo Bagaimanapun baginya Dibandingkan bersembunyi Lebih baik mencari tempat yang aman Dengan itu kehidupan juga menjadi lebih stabil Selain itu dengan mengikuti Kenzo Di waktu yang akan datang mereka lebih aman Lalu mungkin akan ada hal menguntungkan yang lainnya Bukankah itu akan menyenangkan? Demi menenangkan mereka, Kenzo pergi membantu beberapa siluman seperti Peri Willow untuk berubah bentuk Membuat mereka memiliki rupa manusia Dengan itu dapat menarik lebih banyak orang untuk bekerja dengan dirinya Mengenai sekelompok siluman ini, Kenzo hanya dapat memperlakukannya dengan adil Dia percaya di waktu yang akan datang mereka dapat membantunya Masalah gua melayang sudah dimasukkan ke dalam agenda Jika menghitung waktunya Waktu gerbang gua terbuka sudah mendekat Kenzo sudah mulai melakukan persiapan Ada apa sebenarnya di dalam gua? Dia hanya bisa pergi menyelidikinya Setelah Melinda selesai mengurusi masalah Peri Willow menemaninya untuk berkeliling Sedangkan Three Tiles tidak pernah jauh darinya Setelah keluar dari sebuah restoran, Three Tiles memegangi perut besarnya dengan ekspresi yang puas Kenzo, aku merasa keputusan aku menerima saran ibuku untuk keluar dari dunia siluman itu tidak salah Dunia manusia benar-benar terlalu baik, ada banyak makanan yang lezat Three Tiles berkata dengan puas Meskipun aku tidak pernah melihat ibunu, namun aku tahu Dia meminta kamu keluar Tujuannya agar kamu bisa membuka lubang saraf, bukan untuk bersenang-senang Kenzo menatapnya dengan tidak berdaya Rubah ini hanya bisa bermain Setiap hari hanya makan dan minum Bahkan tidak tertekan sama sekali Setiap harinya hanya tahu makan minum tanpa merasa cemas Mengenai pembukaan titik saraf ibuku juga sudah membicarakannya Semuanya sesuai nasib Haha, lagi pula sekarang aku tidak memiliki waktu untuk hal itu Three Tiles tertawa Di saat ini, Kenzo menatap kekejauhan Lalu ekspresinya sedikit berubah Saat ini di dalam pandangannya Ada sebuah kucing lihua yang sangat besar sedang menatapnya Kemudian kucing itu mengjilat dirinya sendiri Terlihat sangat santai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!